Intro Ustaz, ini ada sedikit keganjalan di hati anak Apa itu? Ini terkait tentang harta haram Jadi banyak orang terkadang yang mereka itu dikarenakan desakan ekonomi Mungkin karena kebutuhan, keperluan kesehariannya Sehingga kadang mereka lupa Lupa akan yang mana yang seharusnya seorang Islam itu Seorang Muslim itu seharusnya mereka itu memikirkan Dari mana asal, dari mana uang yang ia dapatkan Kalau yang sekarang ini kita lihat kan Karena desakan tadi Mereka itu jadi melupakan hukum-hukum yang seharusnya mereka utamakan Seperti kayak gak peduli gitu ya Ya memang hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW Bahwasannya dalam suatu hadisnya beliau bersabda Akan datang nanti di suatu zaman Kata beliau Dimana pada zaman tersebut orang-orang Tidak akan peduli gitu Gak peduli Dari mana ia mendapatkan harta Apakah dia dapat harta itu dari yang haram Ataupun yang halal Jadi Ini telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW Jadi Suatu zaman itu orang-orang yang penting dapat harta Yang penting dapat harta Mungkin hartanya dari yang halal Dari dia kerjaan yang halal gitu kan Kayak misalnya kita Sekarang mungkin Seperti taklim gitu kan Seperti Mengajar di sekolah Jadi guru gitu kan Profisi-profisi yang memang halal Berdagang gitu kan Tapi ada juga orang-orang yang Tidak peduli Harta itu dari harta yang haram Ya mungkin dia mencuri gitu kan Mencuri Harta orang lain gitu kan Maling dan sebagainya Bahkan Rasulullah juga Mengatakan bahwasannya memang bakal ada Bakal ada Bakal ada ya Bakal ada di suatu zaman yang mana Ya mungkin di akhir-akhir zaman gitu kan Ya mungkin kita lihat pada zaman sekarang ini Sudah ada Tapi Alhamdulillah Lebih banyaknya Orang-orang masyarakat kita Sekarang mencari dari yang halal Alhamdulillah Jadi Bahkan ya sekarang ini Ada gitu kan Orang-orang yang Memang gak peduli dia gitu Yang penting dia dapat harta Yang penting dia dapat Keenakan gitu kan Orang lain Ya udah Dia gak peduli Walaupun dia ambil dari Harta yang haram tadi gitu Jadi Kalau Ada orang yang Memang kita sudah sampaikan kepada dia Tentang efek yang Akibat dari harta haram tadi Kemudian Dia masih Tetap melakukan Kesalahan tersebut Nah Itu Konsekuensinya Kalau di dalam hukum Islam Gimana sih Ya konsekuensinya pasti Dari Orang-orang yang memakan Harta yang haram ini kan Pasti Ya ada nih Efek-efeknya Kita bahas insya Allah ya kan Efek-efek dari orang-orang yang memakan Harta yang haram Apa yang terjadi Bagi dirinya gitu Kalau dia Kita sudah Mengatakan sama beliau gitu kan Jangan Ini Tata cara yang kamu lakukan ini Untuk mencari Rezeki Misalnya Ini berkaitan dengan riba Ini berkaitan dengan Mengambil hak orang lain Ada kezoliman disitu Ada Horror dan lain sebagainya gitu kan Menjual yang haram juga Menjual yang haram juga gitu kan Ya setelah itu Setelah kita sampaikan Ya kalau dia mau bertobat Alhamdulillah Tapi kalau Dia tidak mau Ya Ya berarti kita sudah menyampaikan Kadang gitu saat Kadang kita Tujuannya menasihati Ya Mungkin entah cara kita yang salah Atau kadang Bukan di waktu yang tepat gitu saat Ya Jadi kadang Ketika kita udah Berusaha nasihati Dia nolak Bahkan Dia itu seolah-olah Kayak bangga Dengan yang dilakukan Yang dilakukannya Gitu kan Kalau yang dibuat dia ini Benar Ya Ya memang Ada ya model-model orang seperti ini Ya namanya Orang memberi nasihat Tidak mungkin langsung Sekali nasihat Alhamdulillah Kalau ada yang langsung Sekali di bernesihat Langsung dia Masya Allah Masya Allah Dia dipatuhi Dan lembut hatinya Alhamdulillah Tapi Karena Harta ini berurusan dengan harta Gitu kan Orang-orang yang Mungkin dia terbiasa Dengan harta yang haram Mungkin dia Tidak tahu Di satu sisi mungkin Dia gak tahu Kalau Cara itu mungkin haram Gitu kan Di satu sisi lain Dia mungkin sudah tahu Cuman Berat gitu Ninggalkannya Karena memang ini berkaitan dengan harta Mungkin nanti berpikir Kalau aku tinggal Menginggalkan pekerjaan ini Yang ada harta haramnya Gimana Memakan apa Anak istri Memakan apa Gitu kan Tapi Ya kalau Orang-orang yang Meninggalkan sesuatu Itu karena Allah Ya insya Allah Allah akan menggantinya Yang lebih baik Mudah-mudahan lah Allah berikan hidayah Untuk mereka-mereka Iya Jadi ya Untuk kaum muslimin juga Kita harus Ini ya Harus peduli Harus peduli Tentang harta ini Dari mana Dari mana kita mengambil Atau mencari Harta Atau mencari rezeki Apakah Sumber-sumbernya Apakah dari yang halal Ataupun Yang haram Dan kalau misalnya Ada harta yang haram Yang kita dapatkan Untuk rezeki kita itu Harus kita Tinggalkan Harus kita tinggal Karena efeknya Sangat-sangat besar Sangat-sangat besar Efeknya itu ada Sekitar berapa ini ya Kita mau bahas ini Ada Sekitar tujuh Akibat Atau efek Yang dari Sebab Memakan harta haram Tadi gitu Dan juga Rasulullah S.A.W. Mengajarkan kepada kita Sebuah doa Yang mana Apa itu doanya Doanya itu Agar kita Dicukupkan oleh Allah Rezeki yang halal Dan dijauhkan dari Harta yang haram Jadi Doanya itu Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Allahumma kfini Bi halalika An haramika Wa agdini Bifadlika An man siwaka Baksudnya Rasulullah S.A.W. Itu mengajarkan Sebuah doa Yang tadi kita bacakan Artinya itu Ya Allah Cukupkanlah aku Dengan yang halal Cukupkanlah aku Dengan halal Dan jauhkanlah aku Dari yang haram Insya Allah Kalau kita mendapatkan doa Mohon sama Allah Insya Allah Kita akan Dimudahkan Untuk mendapatkan Harta yang halal Kemudian Juga Orang-orang yang Terus menerus Mengejar harta Mencari dunia Saja Orientasinya Lupa kepada akhir Dia Di dalam suatu hadis Sampai dikatakan Orang-orang itu Sebagai Budak dunia Jadi budak dunia itu Hambanya dunia Dalam suatu hadis Yang maknanya Kurang lebih begini Celakalah hamba-hamba Dinar Celakalah hamba-hamba Dirham Yang mana Jika ia diberi Maka ia ridho Tapi Jika lo ia tidak diberi Maka ia tidak ridho Hamba-hamba Dinar yang dimaksud itu Itu apa itu Hamba-hamba dirham Hamba-hamba dinar Apa itu Bahasanya Dalam hadis ini Ibn Taymiyyah Rahimahullah Mengatakan Bahasanya Hambah-hamba dinar Hambah-hamba dirham ini Yaitu budak-budak harta Orang-orang yang Orientasinya itu Hanya pada dunia saja Pada harta saja Tidak sholat Tidak beribadah Yang pentingnya Dapat harta Dan sholatnya Seminggu sekali Ada yang kayak gitu Tapi Orang-orang yang Sudahlah Allah berikan Indah ya InsyaAllah Jadi Orang-orang yang Menjadi budak dunia Ini tadi Jika ia diberi Dunia tadi Diberi harta Tadi sama Allah Ya dia Tetap yakin Yang beri harta Itu juga Allah Tapi Ketika dia diberi Harta tadi Dia senang Dia ridho Tapi ketika dia Minta kepada Allah Misalnya Untuk dunia Misalnya Kekayaan Kemewahan hidup Allah tidak memberikannya Ia tidak ridho Sama Allah Dan ini bukan Suatu sifat Seorang mu'min Yang sebenarnya Seorang mu'min Yang sebenarnya itu Yaitu Jika Allah Memberikannya sesuatu Yang ia suka Maka ia ridho Dan jika Allah Memberikan sesuatu Yang ia kurang suka Maka ia tetap ridho Juga dengan keputusan Allah Karena Ikhlas 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 dan Ya kona'ah Menerima apa yang Telah ditetapukan Allah Begini kan sifat Mungkin Yang sebenarnya Dia merasa cukup Makanya tadi Di doa Yang diajarkan Rasulullah Rasulullah Meminta Agar kita Meminta kepada Allah Agar mencukupkan kita Dengan yang halal Kemudian juga Menjauhkan kita Dari haram Dan memberikan Karunia Allah Misalnya Allah Memberikan karunianya Kepada kita Dan kita tidak meminta Kepada Selain Allah Indoor Dan juga Ada lagi Ada satu jenis lagi Manusia yang Dia mungkin Sudah tahu nih Haram Sudah tahu haram Sudah dinasih hati Sudah dinasih hati Haram Tapi Dia mungkin Cuman tahu Sekedarnya aja Gak tahu Kalau misalnya Ini betul-betul Haram Mungkin Dia pernah dengar Seperti mungkin Riba Atau Bunga Dalam Karena mungkin Hatinya aja Mungkin belum kuat Dan juga Dia belum Dia Belum Sampai kepada dia Juga dia Belum Belum tahu Ini Riba itu apa Sebenarnya Jadi dia masih Terjebak Apalagi Di zaman sekarang Istilah-istilah Dengan yang Riba itu Banyak di Islam-islam Jadi Seolah-olah mereka Riba itu kan Kalau di bahasa Arabnya kan Beda gitu Iya Bahasa Arabnya beda Syariah Sementara Gak tahu Akad apa yang Di dalam itu Benar-benar Gak ada Riba Sang sekali Atau memang Masih ada Ada bersampur Dia gak paham Secara Keseluruhan Itu Riba Cuman dengar Ini Riba Cuman Apakah Nanti Kalau diganti namanya Ya mungkin Gak tahu Kalau itu tetap Riba Agak di Arab-Arabkan Sikit Kadang orang berpikir Jadi halal Ini udah islami kok Namanya udah Syariah Atau gimana Dan ini juga Dahulu pernah Di Apa ya Di zaman itu Di zaman Umar Mila Khattab Umar itu pernah Memperingatkan Kepada Para pedagang-pedagang Yang di pasar Kenapa itu Pedagang-pedagang Di pasar Bahwasannya Umar itu Melarang Tidak boleh Ada yang berdagang Di pasar ini Kecuali yang Paham tentang Riba Jadi Sampai Pedagang-pedagang Yang di pasar Itu kan Ya Riba Jadi orang-orang yang Pinter berarti Yang jualan Ya orang-orang yang Fakir Yang paham agama Yang paham agama Baru boleh jualan Dia baru boleh jualan Di situ Karena Riba ini Efeknya Gak cuma untuk Diri kita sendiri Efeknya Untuk orang lain juga Bisa jadi Di daerah itu Ada Sebuah Kejadian Disebabkan Karena kemaksiatan Iya Karena Riba Tadi Banyak yang Maksiat gitu Jadi Umar tadi Umar Mengatakan Bahasanya Tidak ada Yang Boleh seorang Berdagang di pasar ini Kecuali Siapa yang paham Tentang Riba Sampai segitunya Menjaga Karena Efek Riba Tadi Sangat banyak Gitu Mau tau efeknya apa Apa itu Jadi Sedikit kurang paham Ini Jadi Dijelaskan Jadi Efek Riba Itu yang pertama Efek Gak Riba Khususus Itu Riba Khususus Efek Memakan harta haram Secara umum Secara umum Efek memakan Harta haram Ini Yang pertama Itu Berarti Dia Menuruh Hakai Allah Dan Mengikuti Langkah-langkah Setan Dalam suatu Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Itu di surah Al-Baqarah Allah Allah Berfirman Ya ayyuhanna Sukulu Mimma fil ardi Halalan Tajiba Wahai manusia Mata Allah Hendaklah kalian makan Yang ada di muka bumi ini Makanan yang halal Lagi baik Bukan cuman halal Bukan cuman halal Baik lagi Tapi baik juga Jadi Kita disuruh Orang Seluruh manusia Seluruh manusia Disuruh untuk memakan Makanan yang halal Lagi baik Yang ada di muka bumi ini Janganlah kamu ikuti Langkah-langkah setan Janganlah kamu ikuti Langkah-langkah setan Sesungguhnya Mereka adalah musuh yang nyata Jadi Yang dapat kita pahami Kalau misalnya Allah menyuruh kita Memakan makanan yang baik Yang halal Lagi baik Dan jangan ikuti Langkah-langkah setan Berarti kan Setan itu memakan Dari yang haram Kadang banyak itu Harta-harta Yang Kayak Contohnya Gara-gara Ingin sesuatu Urusannya biar cepat Kadang Dikasih sesuatu Itu termasuk gak itu Uang pelicin Itu kalau memang dia Zolim mengambilnya Dan sebenarnya Kalau misalnya Dia tidak membayar Tidak memberikan Uang tips Kita bilang Itu Urusannya juga bisa lancar Maka Itu Jadi harta yang haram Bagi yang mengambil Tadi Berarti Yang mengambil Sama yang memberi Sama-sama dapat Kalau yang memberi Dia itu terpaksa Misalnya dia terpaksa Kalau gak dikasih Dia gak siap urusannya Tapi Kalau misalnya dikasih Ya dia cepat selesai Tapi Sebenarnya Dia bisa nunggu Atau Bahkan Mungkin Gak diperlama Urusannya Mungkin dia cepat Tapi dia gak berniat Gak diniatkan dari dia Maksudnya Ya memang Memang Jadi Kebutuhan 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 yang harus Bagi orang yang mengambil Tadi Mengambil keuntungan tadi Itu Efeknya Bagi dia Jadi Ya Orang-orang yang memakan Harta Haram ini Yang pertama kali Dia pasti mendorak Kayak Allah Mendorak Kayak Allah Karena dia melanggar Perintah Allah tadi Perintah Allah Untuk memakan Harta yang Halal Makan dari yang halal Lagi baik Jadi itu Yang harta haram itu Itu Apa hanya Berbentuk Uang Atau Ada nih Berbentuk Barang Kayak makanan Atau Apa gitu Atau hanya berbentuk Uang aja nih Ya pada Asalnya gitu kan Uang itu Atau makanan Itu kan juga Yang kita Ya kita makan Kita makan Kemudian yang kita cari juga Yang kita cari Biasanya kan Untuk orang-orang Sekarang Kita zaman sekarang Itu Uang kita akan Berikan makanan Berarti Sumbernya itu Dari mana Uang Pekerjaannya itu Sama saja Kalau misalnya Kalau kita diberi Lain halnya Kita diberi orang lain Diberi orang lain Makanan Kita gak tahu Sumbernya dari mana Tapi kalau misalnya Kita sendiri yang mencari Ya mungkin barang Itu tadi Misalnya kalau kita curi Barang tadi kita Berikan kepada orang lain Kan Itu barang curian Tahu kita makan Itu barang curiannya Kan itu Haram juga Tetap haram Misalnya kita Ada orang Ternak ayam Lewat depan rumah kita Satu ayam Kita ambil aja lah Orangnya gak tahu Habis itu kita makan Jadi sama aja Kita ngambil barang Juga mungkin Kita maling harta orang lain Ada yang maling harta orang lain Habis itu Ya harta ini tadi Uang ini tadi Misalnya Dibelikannya bahan makanan Di pasar untuk Dimasak keluarganya Kan berarti Makan harta haram juga Sama aja Terus Selanjutnya apa Selanjutnya itu Bahwasannya Memakan harta haram ini Kebiasaan buruk Dari orang-orang Yahudi Dari orang-orang Yahudi Jadi orang-orang Yahudi dulu itu Kebiasaan mereka juga Memakan Harta haram Memakan makanan yang haram Memakan dari hasil yang haram Allah SWT berfirman Allah SWT berfirman Dalam Al-Quran Dan kamu akan melihat Kebanyakan dari mereka Kebanyakan dari orang-orang Yahudi itu Dalam perbuatan dosa Mereka malah Bersegera Berbuat dosa Lomba-lomba Lomba-lomba Kebalik Kebalik Bersergera Berbuat dosa Kemudian Permusuhan Ada diantara mereka Dan kemudian Memakan yang haram Jadi Salah satu kebiasaan Orang Yahudi Yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran Itu memakan yang haram Berarti kalau misalnya Kita dari umat muslim Umat islam Ada memakan Harta yang haram Berarti kan kita Salah satunya Mengikuti jejak langkah Orang-orang Yahudi Dan hal ini juga Telah disampaikan sebenarnya Oleh Rasulullah S.A.W Biasanya pada Akhir zaman Pada zaman yang akan datang Kata Rasulullah Kalian akan mengikuti Langkah-langkah Atau Perbuatan-perbuatan Orang-orang Sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal Sahasta demi sahasta Sampai-sampai Kalian itu Ya ikut Sepenuhnya Terikut sepenuhnya Sedikit Akhirnya kebiasaan Akhirnya kebiasaan itu Terikut Gitu Ya Lama-kelamaan Terikut Para sahabat Pertanya Siapa ya Rasulullah Apakah orang-orang Yahudi Dan Majusi Kata mereka Ya siapa lagi Kalau bukan mereka Kata Rasulullah Jadi Memang hal ini Ya orang-orang yang Akan mengikuti langkah-langkah Perbuatan-perbuatan Kebiasaan-kebiasaan Yang dilakukan oleh Umat-umat sebelum kita Yaitu Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Orang-orang Majusi Itu kan Itu sudah diprediksi Oleh Rasulullah S.A.W Pasti akan ada Orang-orang yang mengikuti Mereka Ya sejengkel demi sejengkel Sehasta demi sehasta Sampai-sampai Kebiasaan Kebiasaan itu Ya seperti Kebiasaan orang-orang muslim Padahal itu Sebenarnya kebiasaan Dari orang-orang Yahudi Cuma karena Tahunya Itu dari Arab Tadi Ya Oh ini Islam nih kayaknya Karena Arab Gitu kan Padahal Gak tau asal-usulnya itu Siapa Benar-benar Begitu Jadi gak tau dia Asal-usulnya siapa Jal pun orang Arab Iya bener Ya bisa jadi Ya Bisa jadi dalil juga kan Iya Bisa jadi dalil gitu Ya Intinya Salah satu yang Orang-orang yang Mengikuti harta haram ini Atau memakan harta haram ini Dia Mengikuti kebiasaan Orang-orang Yahudi Orang-orang Sebelum Men-Islam Gitu kan Gitu Jadi ya itu ya Beberapa efek ya Beberapa efek Dari orang-orang yang Memakan Harta yang haram Gitu Jadi Ada lagi Sebenarnya Efek-efeknya gitu kan Yang Apa yang Selanjutnya Kita lanjut aja Kita lanjut aja Intinya ya Sat Anam Sikit memang Kurang paham Intinya apa tuh Sat Yang satu lagi tuh Sat Intinya Intinya itu Orang-orang yang Memakan harta yang haram Gitu kan Badan Atau Daging yang tumbuh Sat Karena Harta haram Tadi itu Dimana Itu Sat Alhamdulillah Sekarang Nadat Atau Sat Insya Allah Insya Allah Wa Iyakum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah